Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, menyayangkan video viral terkait tugaan pungutan liar terhadap orang tua siswa di sebuah sekolah di Bekasi, Jawa Barat. RK meminta sekolah jangan membuat keputusan sendiri untuk menarik sumbangan dari orang tua siswa. Potongan video yang menampilkan pertemuan orang tua siswa dengan pihak SMA Negeri 3 Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Dalam video ini, pihak sekolah meminta sumbangan kepada orang tua siswa, di mana siswa diminta membayar sumbangan awal tahun Rp4,5 juta dan Rp300 ribu per bulan. Menanggapi ini, Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, menegaskan setiap sekolah dilarang memumut biaya apapun tanpa sepengetahuan dinas pendidikan setempat. Sementara itu, pihak sekolah mengaku sumbangan yang diminta tidak bersifat pemaksa. Sudah ada peraturan Gubernur, tidak boleh ada penggunaan-penggunaan tanpa izin tertulis dari Kadistik mewakili Gubernur. Kira-kira begitu. Karena kalau lihat seperti ini, nanti tidak terkendali yang dirugikan adalah siswa. Bahwa ada urgensi, boleh dibicarakan, tapi tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Yang jadi masalah adalah mengambil keputusan sendiri. Muncullah di situ angka, itu yang jadi langsung saja saya masuk ya. Kenapa muncul angka? Nah, di situ adalah menggambarkan segini kira-kira kebutuhan sekolah supaya prestasi bisa tetap kita pertahankan dan tingkatkan. Nah, kemudian apakah itu iuran? Bukan. Sekali lagi dijelaskan sini adalah sumbangan dari orang tua siswa yang menitipkan anaknya sekolah di sini harus ikhlas dari orang tua tersebut. Harus ikhlas. Yang kedua, sesuai kemampuan dari para orang tua. Yang ketiga, tidak ada paksaan dan kewajiban. Itu pesan yang bisa segaris bawahi. Pemprov Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat untuk melapor bila diminta pungli oleh sekolah. Sekolah yang terbukti memungut pungli akan dikenakan sanksi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.